Pemirsa tim Cybercrime di Traskrim Suspoda Jambi mengamankan seorang pemuda pengangguran asal Kasang, Jambi Timur, karena nekat menyebarkan video dan foto mengandung unsur pornografi mantan pacarnya. Tim Cyber di Traskrim Suspoda Jambi mengamankan AMY, pemuda pengangguran asal Kasang, Jambi Timur, Kota Jambi, nekat menyebarkan video dan foto berunsur pornografi mantan pacarnya. Pelaku AMY nekat membuat akun Instagram atas nama mantan pacarnya, lalu mengupload sejumlah foto dan video dari hasil video call berunsur porno korban semasa pacaran. PLT Kasudit Cyber Direkturat Reserse Kriminal Khusus Poda Jambi AKBP Reza Khomeini saat konferensi pers pada 6 Maret 2024 lalu menerangkan. Awalnya AMY dan korban menjalin hubungan pada Maret 2023 lalu. AMY tak terima perpisahannya dengan sang kekasih karena laki-laki lain. Pelaku kemudian menyebarkan video dan foto asusila yang sempat direkamnya semasa pacaran. Korban tidak terima dengan perlakuan mantannya, lantas melaporkan kejadian tersebut ke polisi pada Agustus 2023 lalu. Meskipun pelaku sempat melarikan diri ke Provinsi Riau, akhirnya berdasarkan koordinasi dengan Polda Riau, tim kepolisi yang Polda Jambi berhasil menangkap pelaku. Tidak-tidaknya asusila, jadi atas merasakan laporan polisi pada bulan Agustus tahun 2023. Jadi pelapor korban atas nama Kartini melaporkan tersangka atas nama AMY. Jadi mereka dulu berpacaran, berpacaran sepasang kekasih, namun sejak bulan Maret tahun 2023 hubungan mereka putus sekitar bulan Juli. Namun karena tidak terima, mereka ada pernah foto mereka bersama yang direkam, disebarkan kepada teman-teman korban, jadi melalui chat WH. Jadi atas keberatan dari korban, akhirnya korban melaporkan ke Cyber Kolda Jambi. Setelah itu kami melakukan penelusuran, karena korban dikenal ulangi, tersangka dikenal, akhirnya kami cek identitasnya, kita lakukan penyelidikan, kami dapat tersangka di Pekanbaru. Kami menghubungi Resmok Kolda Riau, meminta bantuan koordinasi dan penangkapan terhadap pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 27 Ayat 1, Junto Pasal 45 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik. Terima kasih.